Intro Dampak konflik Bibida, pelajar tidak mengikuti KBM. Pemirsa, konflik yang terjadi beberapa waktu di Distrik Bibida Kabupaten Paniai mengakibatkan banyak siswa-siswi sekolah dasar tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM dan tidak mengetahui hasil kenaikan kelas. Hal tersebut dikatakan salah satu guru SD YPPK Santo Yusuf, UGAPA Helena F. Keluatubun kepada Papawos TV saat diwawancarai mengatakan kurang lebih 220 anak SD yang berada sebagai pengungsi akibat konflik yang terjadi di daerah itu dan sisanya masih berada di Narutali, Paniai. Lanjutnya, ada 50 anak yang baru saja mengikuti ujian akhir semester. Karena konflik terjadi, mereka ikut mengungsi ke Nabire dan sayangnya mereka belum selesai melaksanakan ujian tersebut. Dan anak-anak siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 5 belum melaksanakan ulangan semester. Memang kami datang ke Nabire sebagai pengungsian. Khususnya kami ibu-ibu bersama anak-anak yang berjumlah lebih dari 500 orang. Itu khusus untuk para pengungsi. Dan di situ, khusus dari SD YPPK Santo Yusuf, UGAPA, jumlah anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 220 anak kurang lebih. Sebelum kejadian itu pada saat malam hari. Jadi sebelum mengungsi. Dan anak-anak masih proses ada ujian praktik. Khusus untuk kelas 3, kelas 9 ya. Pada saat ujian praktik. Dan itu terjadi pada malam hari. Jadi proses mulai besok sudah tidak ada kegiatan proses belajar-mengajar. Jadi segala administrasi semua ikut terbakar. Mulai dari kantor sampai sekolahnya dan TK PAUD, SD punya kantor, semua ikut terbakar. Dan peralatan semua juga ikut terbakar. Ia memang harapan kami guru pada saat ujian. Memang itu tidak semua anak-anak mau ikut pada saat itu. Karena pada saat itu kami harus pengumuman di gereja. Dan menyampaikan kepada orang tua-orang tua karena pada saat dari hari pertama, Mereka kebanyakan sudah mengungsi di hutan-hutan dulu pada saat itu. Karena ada beberapa tahap saat kejadian. Akhirnya mulai dari tanggal 1 Mei itu sudah kejadian. Jadi anak-anak sudah mulai trauma. Sehingga tanggal 1 Mei pada saat itu libur. Tapi ada kejadian. Jadi mulai tanggal 2, 3 ke atas itu anak-anak sudah mengurangi aktivitas kegiatan belajar-mengajar. Sehingga pada saat mau ujian, kami menyampaikan juga tapi tidak semuanya lengkap datang. Karena masih trauma. Sehingga pada saat di sekolah juga guru merasa keadaan tidak memungkinkan. Jadi masih kasih keringanan kepada mereka. Tetapi anak-anak merasa khawatir. Dan juga guru dengan kepala sekolah kan belum memberi kepastian. Karena situasi kami kan kita bukan menentu untuk bisa memberikan hak. Jadi harapan kami sebagai guru, memang bukan saya yang kepala sekolah, ada kepala sekolah saya di Paniai. Tapi sebagai guru harapan saya supaya pemerintah dari dinas pendidikan mempermudah dalam pengurusan. Dan mungkin bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak dapat melanjutkan ke tingkat atas. Karena anak-anak ini masih bimbang dalam arti apakah saya lulus atau tidak. Apakah saya bisa melanjutkan atau tidak. Karena guru juga belum memberikan kepastian. Itu khusus untuk kelas 6 dan untuk khusus kelas 1 sampai kelas 5. Mereka juga masih dalam proses ketidakpastian dalam arti apakah kita naik kelas atau tidak. Itu yang kami guru bisa sampaikan. Selamat datang di Pajar Baru Purni itu. Selamat berbelanja. Terima kasih. Terima kasih.